Hai semuanya, selamat datang di dapur peri Sekarang saya ingin memasak sup ayam arak jahe Disini ada separuh ayam yang sudah saya cuci dengan bersih ya teman-teman Dan ada jahe yang sudah saya potong Panaskan wajan, kita beri minyak wijen Kalau sudah panas minyak wijennya, kita masukkan jahe Kita goreng sampai baunya harum dan jahenya agak kering Dan selanjutnya, masukkan ayam Ayam digoreng sampai layu atau dagingnya ini tidak berair lagi ya Terima kasih telah menonton! Dan kita bisa lihat daging ayam sudah tidak berair lagi Dan arak bisa dimasukkan sekarang Saya memakai arak tape beras ketan Satu botol saya masukkan semua ya teman-teman Setengah ekor ayam saya memakai satu botol arak Dan saya akan menambahkan air nanti Supaya tidak terlalu kental menyangat bau arak Saya akan menambahkan air sekarang juga sebanyak 700 ml Bagi teman-teman yang suka dengan selera kental Tidak perlu menambahkan air juga bisa ya teman-teman Biarkan sup sampai mendidih Dan kalau sudah mendidih kita masak dengan api kecil berwarna biru Setelah mendidih Biasanya saya memindahkan sup ayam arak jahe ini Ke panci stainless untuk dimasak dengan api kecil Atau bisa juga dimasukkan ke dalam tienko Lebih efesien, lebih praktis ya teman-teman Ya sekarang saya akan memindahkan sup ayam arak jahe ini Kedalam panci stainless Agar memudahkan saat memasak Dan lebih praktis nanti untuk disajikan ya Dan kita masak dengan api kecil selama 40 menit Dengan api seperti ini ya teman-teman Biru kecil Dan ini hasilnya setelah 40 menit Ayam sudah empuk Siap untuk disajikan ya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya